Perhatian dan dukungan juga diberikan oleh Yayasan Buda Seci Indonesia dan TNI Polri kepada para tenaga pendidik anak usia dini di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sebanyak 321 bantuan sosial diberikan sebagai apresiasi dan semangat bagi guru di tengah himpitan ekonomi, agar mereka tetap berkarya menciptakan generasi berprestasi. Sudah tiga bulan, Pak Utraflesia sepi dari tawar yang anak-anak. Sejak COVID-19 mewabah di tanah air, para siswa dihimbau untuk belajar dari rumah. Kebijakan PSBB ini juga sangat berdampak pada keberlangsungan para tenaga pengajar di sekolah ini. Setiap bulannya, para guru di Paut ini mendapatkan upah sebesar 150 ribu rupiah. Namun, hal ini tidak menyurutkan niat para tenaga pendidik untuk terus memberikan pendidikan yang baik bagi siswa demi meraih masa depan. Sebagai wujud apresiasi dan perhatian bagi tenaga pendidik, beberapa waktu lalu, Yayasan Buddha Secindonesia dan TNI Polri menyalurkan paket bantuan sembako untuk meringankan beban para guru dalam menjalani kehidupan. Termasuk kepada enam tenaga pendidik di Pak Utraflesia. Bantuan ini juga akan diberikan kepada 321 guru dan staf sekolah Pak Ut yang ada di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Memang situasi sekarang ini semua sedang dilanda kesulitan. Pasti ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat melewati waktu demi waktu yang sekarang dirasa semakin lama semakin sulit. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi paling tidak ini menjadi semangat buat mereka untuk terus berkarya, nggak stop, tetap bisa membantu anak-anak di Paut ini. Siti, salah seorang pengajar, harus berjuang mencari penghasilan tambahan dengan menjadi pedagang makanan ringan. Uang hasil dari penjualannya tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk mendukung kemajuan dari Pak Utraflesia. Saya memajukan terutama anak bangsa, yang sampai terburuk, walau nggak ada, dia harus maju. Sebenarnya Pak Utrafius itu dasar utama mendidik, mendidik anak. Kalau mendidik anak dasarnya nggak bagus, udah keatasnya. Gimana bangsa kita besok, gitu. Semoga bermanfaat dari guru-guru yang ikhlas saja, gitu. Bantuan yang didapatnya hari ini pun sangat bermanfaat baginya. Pasalnya, ia dan tenaga pendidik lainnya mengaku belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Kasih yang tulus bisa menjadi semangat bagi mereka yang menerimanya. Mari bersatu hati, bersumbangsi dalam meringankan beban sesama. Stephanie Simatupang, Clarissa, DAI TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.